Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kali ini kita ngebahas PC gaming yang cocok juga untuk kebutuhan desain kalian nah misalkan skenario nya gini, kalian punya budget antara 15-17 jutaan kira-kira nih, kalau di harga sekian yang paling mentok untuk semua komponen bisa pakai paling bagus, entah processor sama VGA teman-teman bisa pilih Intel atau pilih AMD tapi kalau kita ngomong secara efisien harga dan juga komponen kayaknya AMD masih harganya lebih ramah di kantong dibandingkan si Intel contohnya dari PC yang total kita rakit menghabiskan angka di angka 15 jutaan ini kita akhirnya memutuskan pakai processor Ryzen 5 7400F yang kita sandingkan dengan VGA, punyanya Zotac tipe RTX 4060 OC dan juga pakai RAM 16GB plus penyimpanan kapasitas 1TB dan ditunjang oleh power supply di angka 650W ini menurut saya di harga 15 jutaan sudah pakem bro kalau kalian misalkan ingin mengganti processor nya sama punya si Intel ya otomatis processor nya itu harganya lebih tinggi, motherboard nya lebih tinggi jadi harganya pasti total-total nya ketemu di atas 16 juta rupiah belum lagi sekarang harga lagi pada naik terus PC yang kita build ini selain kemampuannya cocok untuk berbagai aktivitas game mentok kanan dan juga playable dia juga memiliki tampilan cakep bro karena kita pake casing punya segotep yang merupakan salah satu brand yang menurut saya ini newcomer buat saya karena saya juga baru ngah nih segotep ini ternyata produknya bagus-bagus mirip seperti punya techware tapi kasanya di bawahnya techware cuman secara material ini dia gak beda jauh bro contoh ini, ini kalo saya ngomongin dari tampilan lainnya aja ini casing, tipunya adalah segotep gremlin 1 nah casing ini boleh kita pake warna hitam ceritanya dia ada 2 warna hitam sama putih tapi kita milih yang warnanya bisa awet sepanjang masa yaitu untuk kayak gini terus casing ini, enaknya dia itu cakep bro murah, bahannya tebal seperti casing 600 ribuan padahal harganya itu gak sampai di angka 400 ribu ini bener kalian bisa lihat ya membandingkan ini sama punya techware fm2 pro yang harganya di atas 100 ribu dia ini mirip banget untuk kualitas dari bahan materialnya terus casing ini ukurannya ematik tapi dia juga bisa menghandle VGA yang ukurannya up to 340mm dan untuk tempered galaxy ini untuk buka tutupnya ini model maktenik kayak gini bro jadi akan mempermudah temen-temen pas lagi maintain ketika di dalamnya ini kotor lalu misalkan kalian beli casing ini sebenernya untuk bonus fan nya gak ada sama sekali tapi ada problem sedikit kalo kalian beli seri ini nanti dapet sebuah fan ARGB tipe romantik 12 nah itu juga lumayan untuk bisa mempercantin dan juga mengatur suhu yang ada disini nah tapi disini kita beda bro gak pake fan punyanya romantik tapi kita pake yang bagus yaitu seri ARGB nya HP 12 yang memiliki model yang cakep di bagian samping nah ini yang lagi hype sekarang kalo pake fan ARGB di bagian samping ini dia nyala seperti ini bro jadi kayak ada kamuflasenya kayak hologram masuk ke gini bro ini hasil cakep banget warnanya bisa sesuaikan di bagian tengah juga ada warna lampunya kemudian untuk fan ini sendiri dia itu memiliki RPM yang cukup lumayan bro di angka 1800 RPM dan juga untuk warnanya bisa kita setting di motherboard yang kalian pilih nantinya contohnya kalo saya disini pilih punyanya ASRock B760M saya setting di punya software ASRock dan untuk fan aircooler nya saya juga menggunakan punya segotep yang tipenya lah T6 frozen nya harganya cukup terjangkau cuman di angka 200 ribuan ini kalo kalian beli di mark lain harganya rata rata sekarang udah di atas 300 ribu dengan memiliki spek yang kurang lebih sama seperti ini jadi ini hemat banget di kantong kalian kemudian untuk power supply nya punya segotep ini juga cakep bro selain cakep harganya itu affordable banget cuman under 600 ribu gimana gak cakep? misalnya kita mau compare sama brand yang lain yang kapasitas yang sama 650 ribu dia tidak memiliki kelebihan seperti ini yang pertama garansi dari power supply ini 3 tahun yang kedua sudah memiliki sertifikasi 80 plus bronze yang dimana dia juga di lengkapi bro sama aktif BVC nah ini penting banget loh supaya PC kalian gak gampang restart nah gampangnya gini aktif BVC itu adalah sebuah komponen yang ada di dalam power supply yang bisa membuat kemampuannya untuk menyesuaikan dari tegangan di rumah kalian misalkan daya rumah kalian di angka 1200 dia naik turun dan komponen ini fungsinya adalah untuk menyetabilkan tegangan yang memang kurang stabil tadi misalkan kalau kalian itu di rumahnya tidak memiliki power supply yang ada aktif BVC nya itu memang secara komponen tidak merusak dari yang ada di dalam power supply ini bro tapi efek sampingnya dia itu akan menyebabkan komputer kalian akan gampang restart karena tegangannya gak stabil tadi itu kayak ujung-ujungnya akan merusak komponen yang lain terus untuk kapasitasnya ini juga bagus-bagus serta seri ini juga memiliki versi 750W yang support untuk PCI Galaxy V jadi selain harganya affordable untuk mengkonsumsi daya dari semua sini dia juga cakap juga oh iya untuk informasinya dari Sebotap si power supply B650 ini juga sanggup untuk menghandle VGA RT4070 jadi buruan gas mumpung harganya lagi murah-murahnya dan belum naik sub indo by broth3rmax nah jadi simpelnya sih gini bro ya misalkan kalian mau rakit PC di budget 15-17 juta rupiah opsi yang terbaik harga affordable ya pilih AMD kayak gini bro karena misalkan kalian mau compare dengan si biru yaitu Core i5 tipe 13400F yang artinya harganya itu di angka 3,3 juta rupiah belum termasuk kalian juga ganti motherboardnya yang harganya lebih mahal dibandingkan punya B760M kayak gini itu akan lebih menguras kantong kalian dengan performa yang memang tidak terlalu terpauh jauh kan kita safety budget misalkan 1 juta itu juga menguntungkan bro bisa kita pakai beli komponen yang lain entah keyboard ataupun peri-peri yang lain lalu misalkan teman-teman merasa kurang dari performa dari PC yang kita rakit seperti ini contohnya kita masih bisa memaksimalkan lewat software overclocking nah itu dimiliki oleh punya juta gaming yang artinya 4060 ini dengan software yang dikasih nama Firestroke nah dari software ini teman-teman bisa mengoptimalkan untuk suhunya supaya lebih adem dari settingan fan terus juga kalian bisa memaksimalkan untuk bus clocknya, GPU-nya, memurnya kalian bisa atur semua lewat software kayak gini jadi intinya kalau ngomongin soal beli PC ini lebih ke jangka panjang investasinya supaya nggak salah pilih kalian lihat dulu alternatif dari komponen alternatif dari hasil komponen yang kalian miliki dan juga kebutuhan untuk buat apa supaya bisa jangka panjang sekali yaudah menunjukkan informasi yang bisa kita berikan semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin build PC di waktu dekatnya seperti ini kawan semoga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semoga bermanfaat